Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Seru api 4 pria bersenjata merampok toko emas di Pasar Kemiri, Kembangan Jakarta Barat. Peluang perhiasan berbahan perak dan emas nilai 400 juta rupiah di bawah komplotan rampok ini. Polisi dari Polres Jakarta Barat langsung melakukan tempat kejadian perkara di toko emas di Pasar Kemiri di Jalan Vasmol, Kembangan Jakarta Barat. Polisi juga langsung memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan saksi dan olah TKP, pelaku diduga berjumlah 4 orang menggunakan masker dan senjata api. Pelaku juga sempat menodongkan senjata ke karyawan toko sebelum pergi membawa 10 kilogram perhiasan berbahan perak dan 500 gram perhiasan berbahan emas. Kerugian mencapai 400 juta rupiah, polisi menduga para pelaku manfaatkan situasi di tengah pandemi corona ketika penggunaan masker merupakan hal wajar, ditambah kondisi yang cukup sepi akibat masa tanggap darurat. Jadi yang duanya nunggu di luar dan duanya masuk ke dalam, mengarikan diri. Tidak ada tembakan, tidak ada korban luka maupun meninggal dunia karena yang bersangkutan hanya menodongkan senjata. Tidak ada perusahaan pokok juga yang dikecah, katanya apa-apa, Pak? Tidak ada. Pelaku sempat menodongkan senjata? Ya, pelaku sempat menodongkan senjata. Pelaku sempat menodongkan senjata.